Lomba Dayung Sampan Naga digelar di Kabupaten Pasaman Barat Ajak ini diadakan di objek wisata Pridon Siam Maju Kecamatan Kota Balingka Kabupaten Pasaman Barat Dikuti oleh atlet Dayung Sampan dari berbagai kabupaten kota sesumatera barat Lomba Dayung Sampan Naga ini pertama kali digelar di Kabupaten Pasaman Barat Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari sejak Senin hingga Selasa kemarin Selama perlombaan berlangsung ratusan masyarakat terlihat antusias menyaksikan dan bersorak-sorak menyemangati para peserta Ajak ini diadakan dalam rangka memberikan hut ke 78 TNI Lomba ini sengaja digelar di Kabupaten Pasaman Barat Karena saat ini Pasaman Barat sudah punya arena Dragon Board permanen berkat salah seorang toko masyarakat di daerah itu Arena Dayung Sampan itu dibangun sepanjang 1.100 meter dengan lebar sekitar 75 meter dan dalam sekitar 6 meter Toko masyarakat yang membangun sarana Dayung Sampan ini mengatakan Kedepannya juga akan membuat berbagai arena olahraga dan pariwisata secara permanen Dengan harapan pekan olahraga provinsi bisa digelar di Kabupaten Pasaman Barat Kita akan bangun Dayung Sampan dan lain-lain, arum jeram, kerosnya, petembing, dan kolam renangnya untuk permanen Kalau menurut saya itu, yang dikatakan permanen itu lengkap fasilitas Fasilitas itu termasuk contoh penginapan, bustu, aula, ambulan, dan CTP, penerangan Itu harus ada, harus lengkap, itulah yang dinamakan permanen Jadi insya Allah ke depan, insya Allah ke depan, Pasaman Barat akan mempunyai lapangan keros dan lain-lain untuk permanen Artinya saya sangat berterima kasih dan sangat mengharap dukungan dari pemerintah atau pemerintah Pasaman Barat Sebenarnya tujuan utamanya, selain kita mewadahi para atlet-atlet Dayung yang selama ini sudah jarang sekali untuk bertanding Kemudian kita juga dalam hal peringatnya hari TSJ 28 Itu juga kita mencoba untuk menseleksi, mungkin ada atlet-atlet yang baru, yang mungkin bisa berprestasi Tentunya itu semua untuk kemajuan Pasaman Barat, khususnya Pasaman Barat Ini untuk pesertanya kita ambil atau yang mengikutinya banyak Hampir semua kabupaten ikut perwakilan-perwakilannya Paling tidak mereka ke sini, mereka juga bisa melihat pariwisata di sini Sambil bersilaturahni, sambil bertemu dengan teman-teman yang lain Sementara itu, Wakil Bupati Pasaman Barat Rizna Wanto mengapresiasi pembangunan arena olahraga yang dilakukan oleh toko masyarakat di Koto Balingka itu Terkait harapan pekan olahraga nasional tingkat sumbar, Pemda Pasaman Barat akan berkoordinasi dengan Pemprov dan mengusulkan Agar Pemda Prof bisa dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat Ada beberapa hal yang berkenan dengan pemerintah daerah Sudah berdasarkan dengan pemerintah daerah Mereka menyiapkan sarana dan pasarana Tentunya harus kita manfaatkan secara masyarakat Baik perkenalan olahraga dari seperti Kroprop, mumpun wisata Tentang pelaksanaan Kroprop, ini nantikan ada koordinasi Di 19 kebupaten kota yang ada di Sumatera Barat Ini yang siap untuk menjadi tuan rumah Tentunya akan kita berkoordinasi dengan Bapak Gubernur Sampai dengan Bapak Kroprop, juga sebagai sebuah urkoni Dengan kebupaten kota di Sumatera Barat Pada prinsipnya, Tentang Pemda Pasaman Barat siap Untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah yang memaksa Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV